Intro Tokoh yang nama lengkapnya Profesor Dr. Punto Wijoyo Bukanlah nama asing di kalangan dunia intelektual atau akademik Dia tidak hanya dikenal sebagai seorang sejarawan, sastrawan, dan budayawan Tetapi Punto Wijoyo juga seorang sendikawan muslim Pemikirannya berihal islamisasi pengetahuan Memiliki keterkaitan yang kuat dengan ijatihat dari para intelektual muslim sebelumnya Dari karya-karyanya dalam bentuk tulisan mencerningkan bahwa Punto Wijoyo layak dijuluki semua itu Dalam kalangan islam, beliau adalah pemikir islam konstektual yang sangat Indonesianis Sehingga konsep islamnya tepat jika diaplikasikan untuk aksi di bumi ini Tepatnya, dalam islam beliau adalah sosok manusia alim yang banyak membaca dan banyak tahu Tampaknya, kita tidak salah kalau banyak belajar dari beliau Terutama dari ilmu dan pesan-pesan yang beliau tuliskan dalam berbagai karyanya Beliau lahir pada tanggal 18 September 1943 Dan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2005 Pada umur 61 tahun akibat komplikasi penyakit sesak nafas, diare, dan ginjal yang diterita setelah beberapa tahun Karya-karya dari Kunto Wijoyo Karya-karya dalam pemikiran Kunto Wijoyo sangat kental dengan budaya jawa Khususnya budaya dalang dan islam Bukan tidak mungkin merupakan tumpukan sebuah pengalaman yang sekian lama terpendam dalam dirinya Kunto Wijoyo sendiri mengakui banyak dari karyanya itu adalah pengalaman sendiri atau pengalaman pribadinya Dari pengalaman pribadinya itu akhirnya dijadikanlah sebuah karya tulis Karya-karya dari Kunto Wijoyo diantaranya adalah Dalam bidang sejarah, agama, politik, sosial, budaya, antara lain Dinamika sejarah umat islam pada tahun 1985 Budaya dan masyarakat pada tahun 1987 Dan paradigma islam interpretasi untuk aksi pada tahun 1991 Karya-karyanya di bidang sastra meliputi naskah drama dan puisi antara lain Rumput-rumput danau bintu pada tahun 1996 Topeng kayu pada tahun 1973 Dan suluk awing uwung pada tahun 1976 Karya-karyanya di bidang novel antara lain Kereta api yang berangkat pagi hari pada tahun 1996 Pasar pada tahun 1972 Dan kotbah di atas bukit pada tahun 1976 Karya-karyanya di bidang cerpen antara lain Dilarang mencintai bunga-bunga pada tahun 1993 Pistol perdamaian pada tahun 1995 Dan laki-laki kawin dengan peri pada tahun 1996 Semua karya-karya yang ditulis oleh Kunto Wijoyo Yang berupa cerpen, sastrat, serta yang lain Itu telah banyak mendapat penghargaan Jadi tidak heran kalau Kunto Wijoyo disebut sebagai sastrawan, sejarawan, dan budayawan Pemikiran dari Kunto Wijoyo Ilmu sosial profetik Kunto Wijoyo Mengambil filsafat profetik ini Terinspirasi dari tulisan Roger Garawdy dan Muhammad Iqbal Karena dalam filsafat barat Tidak mampu memberikan tawaran yang memuaskan Karena hanya terombang-ambing dalam dua kutub pemikiran Yaitu idealis dan materialis Lahirnya ilmu sosial profetik ini Dari penjelasan Muhammad Iqbal Mengenai etika profetik Ilmu sosial memang selayaknya menjadi kekuatan intelektual dan moral bagi manusia Kunto Wijoyo sendiri merumuskan tiga pilar ilmu sosial profetik Yang mana ketiga pilar ini digunakan untuk menganalisis eksistensi manusia Ketiga pilar ini yaitu humanisasi, liberasi, dan transcendensi Rumusan ini merupakan suatu ciri-ciri profetik yang direlevansikan dari misi historis manusia sendiri Dalam pandangan Islam sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 Menurut Gunto Wijoyo, pemahaman terhadap ajaran Islam lebih khusus lagi pada aspek teologi Memerlukan penafsiran-penafsiran baru Dalam rangka memahami realitas yang senantiasa berubah Usaha untuk melakukan reorientasi pemahaman keagamaan Baik secara individual maupun kolektif adalah Untuk menyikapi kenyataan-kenyataan empiris menurut perspektif ketuhanan Jadi, ajaran agama perlu diberi interpretasi atau tafsir baru dalam rangka memahami realitas Ruang lingkup yang menjadi sasaran dari teori sosial ini adalah Pada rekayasa untuk transformasi sosial Maka, muncul ilmu sosial yang dicetuskan oleh Gunto Wijoyo yaitu ilmu sosial profetik Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa ilmu sosial profetik yang diungkapkan oleh Gunto Wijoyo Bahwa yang bersosialisasi itu harus benar-benar bertujuan kepada apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Dan dalam ilmu sosial profetik, harapan yang diharapkan itu ialah Hendaklah bersosialisasi itu seperti nabi yang bersandarkan pada kitab Al-Quran Tujuan dari ilmu sosial profetik ini adalah Membangun sebuah komunitas atau masyarakat yang ideal atau utama Yang mirip dengan negara utamanya Al-Farobi atau Al-Madinah Al-Fadilah Objektifikasi Objektifikasi adalah memandang suatu objek atau benda Objektifikasi terhadap manusia berarti memandang manusia sebagai benda Sedangkan objektifikasi bagi Gunto Wijoyo adalah membuat semua menjadi objektif Sesuatu dikatakan objektif jika keberadaannya independen atau tidak bergantung kepada pikiran sang objek Atau bisa ditarik kesimpulan bahwasannya objektifikasi merupakan suatu perilaku atau suatu proses Mengobjektifkan suatu gagasan yang abstrak menjadi suatu gagasan yang bersifat eksternal dari pikiran subjek penggagas Dengan demikian gagasan tersebut memperoleh status objektif sebagai eksistensi yang berdiri sendiri di luar subjek Strukturalisme Transcendental dalam pemikiran Gunto Wijoyo Strukturalisme Transcendental sebagai sebuah gagasan atau ide baru dalam ranah pemikiran Islam Menurut Gunto Wijoyo, adanya sebuah pengakuan terhadap adanya struktur Transcendental sebagai referensi Untuk menafsirkan realitas, artinya terdapat sebuah pengakuan tentang adanya ide yang murni Yang sumbernya berada di luar manusia Gunto Wijoyo menggunakan metode strukturalisme Transcendental Sebagai alat untuk menganalisis realitas yang berkembang di dalam umat Islam Menurut Gunto Wijoyo, dalam metode strukturalisme Transcendental juga diperlukan objektifikasi Hal ini terlihat ketika sejumlah agenda yang diperlukan oleh umat Islam Untuk menghadapi perubahan telah dirancang Gunto Wijoyo dan dimasukkan dalam metode strukturalisme Transcendentalnya Agenda tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan agama dengan perubahan-perubahan Yaitu supaya muamalahnya tidak ketinggalan zaman dan dapat dijadikan sebagai lahan baru bagi ijetihat Gunto Wijoyo menyimpulkan bahwa dengan metode strukturalisme Transcendental dapat dilihat bahwa Pertama, Islam adalah agama struktur Kedua, sebagai metode strukturalisme Transcendental sesuai dengan kebutuhan Islam masa kini Ketiga, Islam mempunyai kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri atau transformasi diri tanpa kehilangan keutuhannya Keempat, tugas umat Islam saat ini adalah menyadari adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya Sehingga dapat menyesuaikan muamalahnya Dari pemikiran Gunto Wijoyo itu dapat disimpulkan bahwa landasan pergerakan manusia di dunia ini adalah harus melakukan amar makruf nahi munkat Atau, memerintah kepada hal kebaikan dan mencegah perbuatan yang munkat Dan, tu'minunna bilahi Atau yang mengandung nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi Sekian biografi, karya-karya, dan pemikiran dari Gunto Wijoyo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.